Di tengah pandemi virus corona, armada speedboat yang melayani transportasi sungai di wilayah Kabupaten Tanja Barat masih tetap beroperasi. Terpantau Hamim I, Hari Raya Idul Fitri, 1441 Hijriah. Arus mudik antara Kabupaten terpantau sepi, bahkan persentasenya menyusut hingga 70% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Beginilah suasana sejumlah pelabuhan di dalam kota Kuala Tunggal pada Hamim I, Hari Raya Idul Fitri, 1441 Hijriah. Dari pantauan reporter Jack TV terlihat aktivitas pelabuhan sepi, bahkan terlihat puluhan speedboat mengantri untuk menunggu giliran keberangkatan penumpang. Sebab untuk antar Kabupaten, Dinas Penghubungan Tanja Barat tetap memperbolehkan untuk membawa penumpang, namun tetap mengacu dan mengikuti protokol kesehatan. Terkait hal ini, Kepala Dinas Penghubungan Tanja Barat, Samsul Jauhari mengatakan, untuk angkutan sungai antar kecamatan dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi masih dioperasikan, baik antar kecamatan maupun menuju ke Kabupaten Tanja Timur. Meski demikian, protokol kesehatan di pelabuhan LLASDP tetap diutamakan. Penumpang yang datang tetap melewati posko COVID-19 untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pendataan, sehingga keluar masuk penumpang di wilayah Kabupaten Tanja Barat maupun dari Tanja Timur tetap diawasi oleh petugas gabungan. Terpantau lonjakan penumpang tidak seramai tahun sebelumnya. Meski demikian, armada tetap disiagakan untuk mengangkut warga Tanja Barat yang ingin pulang ke kampungnya di wilayah Tanja Barat maupun Tanja Timur. Namun ditegaskan, armada speedboat ini khusus melayani antar kecamatan dan kabupaten di Provinsi Jambi dan tidak melayani antar luar Provinsi Jambi. Kita speedboat yang kedatangan dan juga keberangkatan itu yang masukkan wilayah Kabupaten Jambi seperti dari Tanja Timur. Jelas memang tahun ini memang terasa beda dengan tahun yang lalu, ini betul-betul gratis. Jadi akan berpengaruh terhadap seperti perekonomian, seperti jasa pelayaran, otomatis sekarang ini. Kita katakan speedboat sudah tidak jalan lagi, yang biasanya tujuan ketimbilahan, koloki jam, dan juga tanyung batu, ya itu sudah tidak jalan lagi, baik kedatangan ataupun juga keberangkatan. Terpisah, salah seorang penambang speedboat Yusuf mengatakan, tahun ini ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Pasalnya sejak pandemi virus corona, ia baru satu pekan untuk kembali beraktivitas. Sebab sejak mewabahnya virus corona, hampir satu bulan lebih speedboatnya tidak beroperasi. Selama sepekan beroperasi, mendominasi ia hanya mengangkut kebutuhan bahan pokok, bukan penumpang. Banyak yang ngeluh lah, tantaran istilah itu cuma kita njemput barang aja lah, kedukar. Minyak, barang itu lah juga. Penumpang lah ada dikit ya? Penumpang kurang.